Intro Memudarnya nasionalisme dan paparan radikalisasi menjadi perhatian LDII. DPW LDII dan Polda Jawa Tengah berkolaborasi menggelar sosialisasi deradikalisasi pada Kamis 28 Juli di Jilacap. Acara yang bertajuk penguatan nasionalisme dan semangat bela negara bagi generasi muda santri di era milenial menuju Indonesia Emas 2045 tersebut dihadiri 500 Santri Podok Pesantren Mahasiswa atau PPM Trisukses, Tritih Kulon. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi generasi muda santri agar memiliki sifat nasionalisme dan paham deradikalisasi. Generasi muda santri yang dikeluar oleh LDII ini betul-betul memahami dan melaksanakan yang namanya deradikalisasi, tidak menjadi pemuda santri yang radikal, tetapi menjadi pemuda-pemuda yang berat, yang komit terhadap Pancasila dan Pembang Limang, Rafa Kumpar Limang, sesuai dengan nilai-nilai Islam dan sekaligus juga nilai-nilai Pancasila. Prof. Singgih berharap, dengan adanya sosialisasi ini, generasi muda bisa menerapkan deradikalisasi dan semakin mencintai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Bupati Cilacap Tato Swartopamuji mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menyoroti para santri LDII yang takzim saat Indonesia Raya dinyanyikan. Ia mengingatkan pentingnya menumbuhkan nasionalisme, terutama di kalangan milenial. Saya terima kasih dengan adanya pesan lain di sukses ini, di mana kita mempersiapkan anak-anak muda. Jadi kalau pendidikan anak-anak muda sekarang gagal, mau dibawa kemana Indonesia ini? Cilacap ini, maka saya pesan kepada Yaya San, kepada para guru santri, didik anak-anaknya, yang berakhlakul karimah, yang mempunyai kreatif, senang membaca, senang berdoa untuk cilacap negara ke depan. Tato berpesan agar para santri dibangun karakter akhlakul karimah dan bermoral Pancasila untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, generasi berkarakter mulia berperan besar dalam membangun peradaban bangsa. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumahu Khayroh telah menonton. Terima kasih telah menonton.